Sebuah unggahan video menampilkan gudang amunisi artileri Medan, ARMED, di perbatasan Bekasi-Bogor meledak pada Sabtu 30 Maret. Ledakan tersebut terjadi pukul 18 WD di Jalan Hyon ARMED No. 7, RT-005 RW-004, Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam komentar tersebut, terdapat sebuah akun mempertanyakan jumlah korban jiwa dalam ledakan tersebut, dan dijawab oleh akun lainnya, korban jiwa dalam ledakan tersebut berjumlah 15 orang. Namun, benarkah kebakaran gudang peluru di Bogor sebabkan korban jiwa 15 orang? Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Mohamad Hassan menjelaskan kebakaran di gudang munisi daerah Gudmurah, Kodam Jaya, Desa Ciyang Sana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu Petang. Ledakan terjadi di gudang 6 dari 16 gudang yang ada di Gudmurah. Pangdam juga memastikan bahwa amunisi di gudang 6 Gudmurah Kodam Jaya itu merupakan amunisi kedaluarsa. Ada pun peluru yang ada di gudang tersebut berjumlah 160 ribu jenis amunisi. Pangdam juga mengklaim hingga saat ini belum ada korban jiwa maupun luka-luka akibat terbakarnya gudang 6 Gudmurah Kodam Jaya. Sampai saat ini, kami sudah mengecek seluruh lokasi di parameter kami bahwa tidak ada korban jiwa. Walaupun saat ini kami tidak bisa masuk langsung ke lokasi karena masih ada kerawanan ledakan-ledakan kecil, kata My Jenderal TNI Mohamad Hassan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.